gue kemarin sama temen dikasih ini ghost pepper spicy chicken apa ya mereknya gue enggak tahu kalau kayak gini ya bentuknya terus kalau melihat di panduan C Kenapa sih disebut ghost pepper karena dia level pedasnya satu juta Oke sejak gua penyuka pedas banget ya jadi gue penasaran banget mau nyobain ini bener pedas enggak karena gue pernah coba juga yang samyang terus yang samyang kan ada macam-macam juga kan enggak pedas kalau menurut gue enggak pedas gitu ya Nah sekarang gue mau coba yang ini dengan level satu juta pedasnya gitu nah kita coba karena kebanyakan kalau menurut gua mimi yang seperti itu terlalu manis gitu loh adanya dia punya kayak sih sama apa sih sambal geledeknya sih kayak gini juga mic up gitu ABC kalau nggak salah sekarang kita akan coba udah punya pacar belum lagi punya sulit nggak lagi cantik nggak mau berlian nggak enggak mau es krim mau ke Paris ya beli makeup terbaru beli sepatu yuk anjir langsung pusing kepala gua jadi mau ketemu sama cowok ganteng nggak itu ada duit dombek 100 juta itu ada yang ngajakin endorse enjir kuris banget sumpah jadi jadi Aduh nempel ke bibir gua tuh panas banget rasanya coba ya kita bakal hitung dia bisa berapa lama tahan pedasnya habis serius anjir anjir Aduh kuping gua sampai berdemeng gila minum ice cream Aduh baru satu suap seriusnya pedas banget parah hai 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 Aduh Aduh kucing kepala abuannya nggak berpakan pedas di mana coba ini hai hai hahaha Dede dong babay aja deh nyerah sampai lucu ya nyerah nggak sih kalau nyerah nggak cuman pedasnya itu menurut gua satu anjir karena dia ini mie goreng dan kebanyakan orang itu kalau suka makan mie goreng pasti diseruput jadi menurut gua ini tuh sam kain like cabai bubuk tapi pedasnya Hai guys baru seribu kalau menurut pendapat gue ya karena kalau disini kan dia bilang satu juta level menurut gue ini seribu levelnya parah sih pedasnya nah ini udah hilang berapa menit jadi gua tadi makan nggak ngitung ya nanti gua akan kasih tahu pada saat gua ngedit video ini dan ini udah hilang nah sekarang gua mau coba makan dia tanpa diseruput dan gua mau langsung masukin ke mulut gua karena tadi kena bibir ini panas banget bibir gua kalau langsung masukin ke mulut bener rasanya pedas tapi enggak se-dahsyat yang tadi karena gua tadi pas makan terlalu seruput jadi si hawa atau aroma pedasnya dari si minyak ini itu langsung masuk ke hidung jadi langsung nyebar ke otak langsung nyebar ke kuping langsung kayak berdengung gitu kuping gua parah cuman masalahnya kalau makan mie kayak gini emang bener kalau menurut pendapat gua bikin penasaran dan setelah setelah gue telan semua cari sepedas banget ini jadi buat mungkin khususnya temen-temen bule di sana karena mereka kan memang enggak pernah makan pedas ya pasti enggak bakalan gua makan ini karena setelah di telan pedas itu baru langsung kayak meledak gitu di mulut dan sampai sekarang jadi nanti gua bakalan informasi ke kalian pedasnya berapa lama tahannya cuman kalau menurut pendapat gue ini rekomen banget kenapa merekomen banget jadi khusus untuk gua gua tuh penyuka pedas dan asin gitu ya jadi ada teman-teman mungkin di sana yang sukanya manis pedas gitu atau asam pedas kalau gua prefer ke asin pedas jadi ini pas banget dia enggak manis sama sekali mungkin ya sedikit lah sepuluh persen dari total rasa gitu ya ada manisnya sedikit jadi ini bakalan jadi mie favorit gua jadi habis ini mau ya ini enak banget parah Oke gua mau habisin satu suap lagi kami udah hilang pedasnya dan nanti kalian bisa lihat orang yang mungkin enggak terlalu suka pedas tapi dia pemakan pedas juga bukan kayak gua kita lihat pendapat dia kayak apa check this out ini udah suapan ketiga dan selalu selalu beres banget selalu rasanya itu meledak pada saat minyak udah habis di mulut sekarang gua mau tanya temen gua dan dia ga mau masuk frame oke silakan gimana rasanya gila loh lidah gua ampe merah tapi ini karena bumbu sih gimana udah nggak bisa ngomong dia baru satu suap ya 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 udah 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 asli oke tips aja buat kalian yang mungkin mau coba ini ini kalau makan itu langsung ke mulutin jangan ke bibir ini bibir gue langsung merah karena bener seron serius pedasnya banget terus udah gitu tips yang kedua jangan pernah makan air es atau minum salah setelah makan mie ini karena rasanya makin pedas banget dan banget dan banget parah pedas banget sekarang gua mau abisin minyak nanti gua kasih final reviewnya ke kalian be right back oke oke balik buat final reviewnya jadi minyak udah abis parah sih lihat bibir gua ini tadi minyak bukan tumpah ngambai mun masa Sunda mah nyempel kesini panas banget terus rasanya setelah abis semua dan karena gua tadi udah terlanjur bikin minum sirup es dingin pastinya jadi pedasnya awet banget terus udah gitu kalo pas diem gitu di langit-langit tuh rasanya kayak nyut 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 gitu sampe kepala sampe hampir pusing parah sih tapi sumpah ini adalah mie goreng terpedes yang pernah gua cobain so kalo misalkan kalian punya rekomendasi mie lain yang jangan manis ya pastinya karena untuk samyang dan mie-mie lainnya gua lupa namanya apa itu terlalu manis jadi si pedasnya itu kayak ketutup gitu gak terlalu kerasa jadi kalo ini ini tuh bener-bener pas walaupun dia ada sedikit manis tapi asinnya lebih kerasa terus pedasnya untuk pertama kali yang kalian makan nanti gitu ya saran gua jangan diseruput supaya si aroma pedasnya tuh gak masuk ke hidung jadi kalian bisa bener-bener rasain bener-bener pedasnya tuh seperti apa gitu terus selain jangan minum air dingin apalagi ya tadi ya sarannya tipsnya hmm oh iya tips lagi abis makan pedas minumnya rangat biar pedasnya cepet hilang ya jangan lupa tulis di bawah di komen rekomendasiin terus tempat belinya dimana karena kebanyakan kurang lebih sih mie-mie yang kayak gini tuh dia adanya di luar gitu ya jarang ada di Indonesia nanti kalian rekomendasiin juga tempat belinya dimana gua akan sharing lagi ya untuk sementara ini masih the best nomor satu pedasnya menurut gua sampai ketemu lagi bye-bye